Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Di konten kali ini kita masih melanjutkan materi kita ya Yaitu tentang gelombang cahaya Bahwa di konten-konten sebelumnya kita sudah membahas Bahwa cahaya itu dikategorikan sebagai gelombang Jadi kalau kita berbicara ilmu fisika Fisika itu memiliki dua objek kajian Objek yang pertama yang dikaji oleh ilmu fisika adalah Materi atau partikel Yang kedua adalah gelombang Nah cahaya itu dikategorikan sebagai gelombang Karena cahaya berperilaku seperti gelombang Yaitu cahaya dapat merambat lurus Cahaya dapat menembus benda bening Cahaya dapat dipantulkan atau refleksi Cahaya dapat dibiasakan atau refraksi Dan sifat yang akan kita bahas ini Yang menjadi sifat kunci Sehingga meyakinkan para ilmuwan bahwa cahaya adalah gelombang Di konten sebelumnya kita sudah membahas sifat-sifat yang lain ini Nah konten ini kita akan membahas difraksi dan interferensi Nah Difraksi dan interferensi ini Cahaya bisa mengalami difraksi dan interferensi Ini meyakinkan para ilmuwan bahwa cahaya adalah gelombang Karena di zaman itu Banyak juga bahkan sebagian besar para ilmuwan yang membangun pemahaman Bahwa cahaya bukan gelombang Sebagaimana gelombang pada tali, gelombang suara, gelombang pada air bukan Melainkan cahaya adalah materi atau partikel Nah diantara ilmuwan yang membangun pemahaman tersebut adalah Newton Newton berpandangan bahwa cahaya itu adalah materi bukan gelombang Nah ada segelintir ilmuwan yang berusaha terus melakukan eksperimen Ingin membuktikan bahwa cahaya adalah gelombang Nah puncaknya adalah Adanya eksperimen yang menunjukkan bahwa cahaya mengalami difraksi dan interferensi Inilah yang membanta argumen-argumen para ilmuwan tadi Yang berpandangan bahwa cahaya adalah partikel atau materi Sehingga meyakinkan mereka bahwa cahaya adalah gelombang Karena cahaya bisa mengalami difraksi dan interferensi Maka ini menjadi sifat kunci sehingga cahaya dikatakan gelombang Oke kita akan bahas ini Sebelum kita masuk ke interferensi cahaya atau difraksi cahaya Kita pahami dulu apa sih itu interferensi Apa sih itu interferensi Interferensi gelombang maksudnya ya Nah jadi interferensi gelombang itu sebenarnya sama dengan superposisi gelombang Ya sama dengan superposisi gelombang Jadi kalau ada dua gelombang atau lebih Ya kemudian bertemu di satu titik Maka kedua gelombang tersebut Ya akan mengalami interferensi atau superposisi Bahasa sederhananya adalah kedua gelombang itu akan bergabung Akan bergabung berpadu Ya hasil interferensinya atau superposisinya Bisa saling menguatkan Atau bisa saling melemahkan Ya Nah apakah Setiap gelombang Ya misalnya lebih dari Tentu lebih dari satu gelombang ya kan Apakah setiap gelombang yang bertemu Ya Bisa mengalami interferensi Ya Tentu Tidak Ya Gelombang Itu bisa mengalami interferensi Manakala gelombang-gelombang tersebut Ya Adalah Koheren Adalah koheren Apa itu koheren Gelombang-gelombang itu dikatakan koheren Manakala beda fase antar gelombang tersebut konstan Ya jadi Jadi Misalnya kita Ketika mereka Ketika gelombang itu berpadu Bertemu Berinterferensi Atau bersuperposisi Maka kedua gelombang tersebut harus Koheren Artinya beda Fase antar gelombang itu konstan Jadi di Di Kapanpun Di titik manapun Beda fase Antar gelombang tersebut konstan Nah Beda fase antar gelombang tersebut konstan Itu akan terpenuhi ketika Frekuensi Gelombang-gelombang tersebut itu Sama Ya Nah inilah Asyarat terjadinya interferensi Nah Misalkan ada dua gelombang seperti ini Ya ini kita lihat Kedua gelombang ini Itu sama persis Ya kan Sama persis Nah ketika kedua gelombang ini bertemu Ya Mengalami interferensi Atau superposisi Maka kalau seperti ini Akan saling menguatkan Ya akan saling menguatkan Nah karena gelombangnya sama persis Seperti ini Ya Jadi Saling menguatkan Jadi Interferensi ada saling menguatkan Dan saling melemahkan Ya Saling menguatkan itu disebut juga dengan Interferensi konstruktif Dan interferensi yang saling melemahkan Itu disebut dengan Interferensi destruktif Ini adalah interferensi konstruktif Kedua gelombang ini sama persis Bertemu mengalami interferensi konstruktif Atau saling menguatkan Ya Syaratnya adalah Antar gelombang ini Memiliki fase yang sama Jadi kalau gelombang ini Kedua gelombang ini misalkan ya Memiliki fase yang sama Ketika bertemu Mengalami interferensi Atau superposisi Maka kedua gelombang ini Akan saling menguatkan Karena fasenya sama Ya Sebaliknya Ya Kalau kedua gelombang tersebut Memiliki fase yang berlawanan Seperti ini Ini kan fasenya berlawanan Ya kan Nah Kemudian bertemu Maka mengalami interferensi Atau superposisi Yang hasilnya saling melemahkan Ya Atau interferensi destruktif Jadi interferensi destruktif Syaratnya Gelombang-gelombang yang akan mengalami Interferensi tersebut Harus fasenya berlawanan Ya Kalau misalkan Kedua gelombang ini Memiliki panjang gelombang yang sama Frekuensi dan amplitudonya juga sama Ya sama Namun fasenya berlawanan Ya ini kan Kalau panjang sekali lagi Kalau memiliki panjang gelombang Frekuensi dan amplitudonya yang sama Namun Fasenya berlawanan Kemudian berinterferensi Maka Hasilnya itu ya Simpangannya 0 Ini kan 0 hasilnya Nah Kalau betul-betul Baik panjang gelombang Frekuensi dan amplitudonya sama Namun fasenya berlawanan Kemudian berinterferensi Maka nanti hasilnya itu Simpangannya 0 Ini kan Nah Seakan-akan seperti tidak ada gelombang ya Padahal sebenarnya ada Namun sudah saling melemahkan Sehingga menghasilkan simpangannya 0 Kalau misalkan Amplitudonya itu Tidak sama Berbeda Maka Saling melemahkan juga Karena fasenya berlawanan Ya kan Tapi tidak sampai simpangannya 0 Hanya simpangannya berkurang Nah Namun kalau amplitudonya sama persis Maka nanti simpangannya Hasilnya Memiliki simpangan yang 0 Berikutnya Kita masuk ke Interferensi cahaya Tadi kita sudah paham Bahwa interferensi Maksudnya seperti itu ya Kita masuk ke Interferensi cahaya Nah ini Ya Oleh Seorang ilmuwan dari Inggris Thomas Young Pada tahun 1801 Ya Melakukan eksperimen Yang sangat monumental Ya Di dalam fisika Yaitu Eksperimen Yang Menunjukkan Dan meyakinkan Para ilmuwan Di zaman itu Bahkan Sebagian besar ilmuwan zaman itu Ya Meyakinkan mereka Bahwa cahaya adalah gelombang Dengan Sifat ini Yaitu Percobaan Yang dikenal dengan Percobaan Interferensi Yong Ya Atau Interferensi Celaganda Nah bagaimana eksperimennya Eksperimennya seperti ini Beliau ya Payong ini Itu Menggunakan Cahaya monokromatik Jadi satu Panjang gelombang saja Ya satu Kalau kita berbicara warna Satu warna Ya Satu panjang gelombang Kemudian Ditembakan Atau dikenai Dikenai Ke celah Sempit Ya Sebuah celah Sempit Nah Ke celah Sempit Seperti ini Nah Prinsip Huygens Prinsip Huygens Menjelaskan bahwa Gelombang yang melewati Celah Sempit Akan menghasilkan Gelombang baru Seperti pada air Ya misalkan Kita tahu kan Jadi kalau ada air Kemudian melewati Celah Sempit Maka akan menghasilkan Gelombang baru Ya Yang permukaan Atau muka gelombangnya Itu seperti setengah lingkaran Ya Inilah yang dikenal Dengan difraksi Ya Jadi difraksi itu adalah Pelebaran Atau penyebaran Ya Penyebaran Gelombang Karena melewati Celah sempit Yang penyebaran tersebut Memiliki muka gelombang Seperti Setengah lingkaran Seperti ini ya Nah Semakin sempit celahnya Maka akan semakin Lebar Ya Penyebarannya Akan semakin menyebar Semakin melebar Ya Difraksi akan kita bahas Khusus di konten berikutnya Ini kita masih berbicara Interferensi ya Ini dikenal dengan difraksi Jadi kalau besar Celahnya ya Tidak terlalu melebar Ya Nah Ini Cahaya itu berperilaku Seperti gelombang air itu Ya Jadi cahaya Berperilaku seperti gelombang air itu Ketika melewati celah sempit Seperti ini Maka Akan terjadi difraksi Akan menyebar Gelombangnya akan menyebar Seperti ini Dengan muka gelombang Seperti setengah lingkaran Ini kan Nah itulah difraksi Nah kemudian disini ada celah Tunggal Kemudian disini ada celah ganda Ya Gelombang yang keluar dari celah ganda ini Menghasilkan gelombang baru Sebagai mana prinsip Huygens ini Huygens ini Kemudian gelombang yang keluar di celah yang ini Juga adalah gelombang baru Sebagai mana prinsip Huygens ini Gelombang yang melewati celah sempit Menghasilkan gelombang baru Jadi ini Menjadi Ya Dua sumber gelombang baru Sehingga Bertemu Bercampur Maka Terjadilah interferensi cahaya Ya Terjadi interferensi cahaya Dan kalau di eksperimen Ya Dipasangkan detektor disini Itu menghasilkan pola Terang gelap Terang gelap Terang gelap Ya Nah Pola terang itu adalah Tadi Interferensi Konstruktif Jadi saling menguatkan Atau interferensi maksimum Sebut juga interferensi maksimum Itu hasilnya adalah terang Sedangkan interferensi Interferensi minimum Atau saling melemahkan Atau destruktif Itu adalah Hasilnya adalah gelap Jadi seperti itu Prosesnya seperti itu Perjalanan cahayanya Nah ini adalah Hasil eksperimen Dari Thomas Young Ya Nah nanti Di konten berikutnya Kita akan coba Turunkan Ya Kita akan coba Keluarkan persamaan-persamaan Matematis Yang akan kita bisa Peroleh dari Eksperimen Atau percobaan Interferensi Young ini Atau celah ganda ini Sekali lagi Sinar monokromatik Melewati celah sempit ini Terjadi difraksi Gelombangnya menyebar Seperti gelombang air Dengan permukaan Berbentuk Seperti setengah lingkaran Kemudian Melewati dua celah Sempit ini Maka menghasilkan gelombang Baru sebagaimana Prinsip Huygens Nah dua gelombang baru ini Bercampur Mengalami interferensi Perpaduan Percampuran Tentu Kalau seperti ini Karena sumbernya sama Maka tentu Ini adalah koheren Ya kan Maka Bisa terjadi interferensi Syaratnya tadi kan Bahwa harus koheren Konten berikutnya Kita akan coba Jabarkan Kita akan coba Ekstrak persamaan-persamaan Matematisnya